Intro Milen Cyrus kini menjadi salah satu transgender yang paling dibicarakan. Penampilan yang seksi dan menjurus vulgar pun kerap mengundang hujatan dari warganet. Meski kerap mendapat hujatan dari warganet, Milen Cyrus seakan tidak peduli. Selebgram dengan nama asli Muhammad Milen Daru Prakasa Samudro ini tetap yakin melangkah dengan sosoknya yang kontroversial. Seperti yang ditunjukkan Milen Cyrus hari Senin 10 Mei 2021, disitu sosok 21 tahun ini mengunggah foto sepertinya usai menjalani sholat. Milen tampak dengan mengenakan sarung, peci hitam, kaos oblong dan memegang tasbih digital. Meski berpakaian seperti laki-laki, namun penampilan Milen Cyrus masih seperti perempuan. Kulit wajahnya yang putih dan bening serta kuku-kukunya yang dicat kutek, sosok Milen masih tampak layaknya seperti perempuan. Tapi lagi-lagi, Milen Cyrus sepertinya tidak peduli bila penampilannya itu akan mendapat hujatan dan gunjingan. Dalam caption foto, artis yang sempat terjerat kasus narkoba itu bangga dengan dirinya. Milen Cyrus mengaku tidak malu menunjukkan dirinya apa adanya, karena ia merasa manusia yang tulus apa adanya. Unggahan Milen Cyrus tentu mendapat banyak tanggapan dari warganet. Banyak warganet yang menghujat tapi tidak sedikit yang mendukung Milen dengan sikapnya. Apalagi Milen masih mengerjakan sholat.